Masa pandemi ini ada satu saham yang luar biasa menarik dari PT. MKAS Integrasi, MCAS. Nah, uang yang gue taruh kurang lebih selama baru 2-3 minggu ini sudah naik 20% menuju 30%. Gila, gokil banget guys. Saham PT. MKAS Integrasi dengan kode emiten MCAS melejit pada perdagangan Selasa 5 Januari 2021. Sehari sebelumnya, dua selebritas tanah air, Raffi Ahmad dan Ari Lasso mempromosikan saham tersebut di akun media sosial mereka. Saham MCAS ditutup di level 4.550 atau naik 8,33% di perdagangan kemarin. Sementara sehari sebelumnya berada di level 4.200. Dikutip dari akun Instagram Bursa Efek merespon hal tersebut, pihak BEI akan memanggil Raffi Ahmad dan Ari Lasso untuk meminta penjelasan adanya dogaan endorse saham yang dilakukan MCAS kepada kedua publik figur tersebut. BEI juga mengingatkan keduanya akan tanggung jawab moral terhadap para followers mereka. Dari berita yang dihimpun CNNIndonesia.com, pihak PT. MKAS Integrasi membantah adanya kerjasama bisnis dengan Raffi Ahmad dan Ari Lasso. Menurut perusahaan yang dilakukan kedua artis tersebut merupakan keputusan personal dan tidak memiliki hubungan bisnis dengan perseroan. Kembali lagi ya, kemarin kan gue cuma cerita pengalaman gue aja, ini bukan endorse, pengalaman gue aja. Gue pertama kali saham di MCAS, MCAS itu. Ya tapi semuanya kembali lagi jangan karena gue loh. Kalau memang kalian mau ya kalian telusuri dulu, kalian pelajari dulu, kalian cek dulu. Kalau kalian percaya gue, eh silahkan. Kalau memang kalian gak percaya, jangan. Dan usai mendapat teguran dari BEI, Raffi Ahmad menegaskan video promosi saham MCAS pada akun Instagram pribadinya bukan endorse. Pernyataan tersebut disampaikan Raffi lewat video yang diunggah di akun Instagram pribadi. Risa Aida, CNN Indonesia Kijgan Berikutnya Kijgan